Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama spirit edukasi media edukasi digital untuk pendidikan siapa terkasih Bapak dan Ibu guru kembali lagi di sini saya membuahkan informasi tentang telah dibukanya pendaptaran P3K tahun 2022 nah ini berdasarkan hasil rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI Menpam RB menegaskan rekrutmen CPNS P3K 22 hanya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja artinya disini ditetapkan kembali bahwa P3K untuk tahun 2022 akan dibuka dengan prioritas tenaga guru dan kesehatan namun sebelumnya tentu bagi Bapak dan Ibu yang pernah membuka info GTK nya nah disini ada perubahan status artinya ketika Bapak dan Ibu cek di info GTK disitu pertama ada tulisan lolos P3K nah sekarang ini sudah berubah menjadi tercatat lulus passing grade P3K itu bagi yang lolos P3K nah oleh karena itu sahabat edukasi silahkan pertama kita lakukan adalah cek kelulusan P3K yang 2021 apakah lulus mendapatkan penempatan atau tidak nah tentunya bagaimana caranya tinggal masuk ke HTTPS info GTK camdiput.co.id nah coba kita cek di info GTK kita ya info GTK ini tinggal masuk ke HTTPS info GTK kemudian kita kita langsung ke info GTK kita seperti biasa kita langsung login jika terjadi seperti ini ini kita bisa masuk melalui SSO ya melalui ini saya akan seperti ini nah kita langsung login menggunakan SSO klik disini Hai kemudian kita coba masuk dengan email dan akun yang kita punya lalu tinggal pilih kita pendidik dan tanda kependidikan nah ini kita tunggu nah disini sudah muncul kita cek biodata cek biodata lalu terus kita ke bawah buka info GTK kita klik buka nah akan ke sini kita login oke nah ini sudah masuk ke badan ibu nah untuk mengecek apakah kita ini termasuk lolos atau tidak nah disini kita sekolah ke bawah nah disini tampilan awal seperti ini nah disini untuk kondisi portal itu sudah dikunci dan ada tulisan lolos P3K ya tetapi sekarang tulisan lolos P3 telah berubah dan diganti dengan jadi tercatat lolos lulus passing grade P3K nah bagaimana yang tidak ada tulisan ini berarti tidak tidak tercatat lulus di passing grade P3K 2021 baik sahabat edukasi Bapak dan ibu guru kita cek disini di guru P3K.id baik yang dinyatakan lolos passing grade maupun yang tidak kita perlu perhatikan disini semula Bapak dan ibu ini akan dibuka tanggal 5 Oktober 2002 tapi sampai hari ini masih ada tulisan mohon menunggu artinya disini masih ada progress ya Nah kalau kita perhatikan ini baru-baru sampai disini progressnya nah tentunya ini sampai terus ke sini ya harus sampai selesai artinya ketika ini sudah progressnya sudah sampai disini maka dibuka pendaftaran pada SSA CSN dimulai namun demikian perlu diketahui kita lihat mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022 pertama tadi bagi yang lulus passing grade malus passing grade kita lihat alur seleksinya nah seperti ini jadi di P1 yang lulus passing grade disini tinggal langsung login ke SSC ASN nah ini ketika nanti sudah dibuka tinggal langsung login dan langsung ada penempatan setelah ada penempatan begini maka tinggal langsung proses pemberkasan setelah itu bertugas di sekolah di penempatan nah itu bagi yang lolos passing grade yaitu P1 kemudian disini bagaimana seandainya belum ada penempatan nah kita coba login ke login ke SSC ASN disini nah disini jika seandainya nah jika seandainya belum mendapatkan penempatan maka disini si yang bersangkutan P1 itu menyetujui belum mendapatkan penempatan menyetujui jika ya ya jika ya jika misalkan kita klik ya maka disini menunggu penempatan nah posisi masih sebagai guru honore di tempat tugas saat ini tetapi jika kita klik tidak nah disini turun prioritasnya menjadi P2 atau P3 atau pelamar umum nah tentu disini kemudian bisa memilih formasi di observasi sesuai tempat tugas nah baru mengikuti apa seleksi kompetensi baru kemudian guru lulus di tempat tugas nah ini bagi P1 yang belum mendapatkan penempatan nah pelamar seleksi yang yang guru lulus passing grade pada seleksi ASN di 2001 yaitu siapa THK2 Honore Negeri kemudian guru PPG dan guru-guru swasta nah berikutnya disini alur seleksi bagi prioritas 2 dan 3 nah kita cek alur seleksinya nah disini P2 dan P3 silahkan login bagi pelamar yang sudah memiliki akun atau daftar akun isi data dan unggah persyaratan untuk pelamar baru nah ini bagi prioritas 2 dan 3 nah setelah itu baru memilih formasi kemudian mengikuti seleksi administrasi oleh pemda setempat nah disini kemudian masuk ke sanggah administrasi setelah itu baru pengumuman seleksi administrasi kemudian masuk ke seleksi kompetensi kemudian ada sanggah kompetensi dan baru kemudian pengumuman seleksi kompetensi nah disini akan didapati guru nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan artinya guru ini akan ditempatkan di sekolah induk nah pelamar prioritas 2 dan 3 ini siapa THK2 kemudian guru honorer di sekolah negeri terdaftar pada dapodik minimal di atas 3 tahun nah itu bagi prioritas 2 dan 3 berikutnya yang terakhir disini adalah seleksi bagi pelamar umum nah kita lihat alurnya nah bagi seleksi pelamar umum nah disini posisi pelamar umum pelamar umum kemudian masuk ke SSJSN kemudian login bagi pelamar yang sudah membeli akun ator daftar akun isi data dan unggah perseratan pelamar baru kemudian masuk ke pemilihan formasi kemudian seleksi kemudian seleksi administrasi kemudian sanggah administrasi kemudian pengumuman seleksi administrasi kemudian seleksi kompetensi lalu sanggah kompetensi kemudian masuk ke pengumuman seleksi kompetensi dan guru lulus sesuai formasi yang dipilih nah pelamar seleksi ini adalah honorer di sekolah negeri kemudian lulus program pendidikan guru individu di sekolah swasta nah ini bagi teman-teman guru yang ngajar di sekolah swasta ini masuk di kategori-kategori umum atau di seleksi pelamar-pelamar umum baik sahabat edukasi kita coba perhatikan disini nah disini simulasi jadwal seleksi CSN 2002 sebetulnya disini sudah cukup jelas bahwa pengumuman seleksi itu tanggal 5 Oktober dan tanggal akhir 19 Oktober ini terhitung 15 hari tetapi sampai hari ini memang ini ada beberapa perubahan ya sampai hari ini pengumuman ini ini belum keluar yang pasti bapak dan sekalian kita ikuti disini jadi dari mulai pengumuman seleksi sampai ke pengumuman pasca masa sanggah itu di 8 Januari dan masa akhirnya di 9 Januari 2023 ada pun pelaksanaan seleksi disini di 24 November ya sampai 23 Desember ini selama 30 hari nah ini untuk simulasi jadwal seleksi CSN nya kemudian juga disini ada apa mekanisme seleksi guru ASN petiga tahun 2000 nah ini penempatan seleksi dan lain sebagainya kemudian juga ada panduan-panduan penggunaan sistem informasi manajemen penilaian guru ini lalu kemudian ada rekrutmen tenaga guru tahun sebelumnya nah seperti ini nah dari semua ini bapak dan sekalian jika ada yang memerlukan memang silahkan bisa diunduh di deskripsi video ini ini saya simpan linknya demikian bapak dan sekalian penjelasan tentang informasi terupdate seleksi P3K atau guru P3K di tahun 2022 terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati